Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar semuanya Semoga saya jumpai anda dalam keadaan sehat Teman-teman sekalian Pertama Adik-adik mahasiswa Kawan-kawan mahasiswa yang Sedang menempuh pendidikan Di perguruan tinggi Saya ingin berbagi kisah Tentang Cara Agar Skripsi Cepat disetujui oleh Pembimbing Cara ini Merupakan cara yang sesungguhnya mudah Tidak sulit Bisa dilakukan oleh Semua orang Sebetulnya Dalam pembimbingan Skripsi itu Yang membuat Lama yang membuat kita Harus menunggu Bertahun-tahun Itu disebabkan oleh Kita sendiri Makanya harus ada caranya Agar Teman-teman mahasiswa Bisa Dengan cepat Mungkin satu semester Atau Lebih kurang dari satu semester Skripsinya sudah disetujui Pembimbing Sudah di ACC Dan siap Dipresentasikan Atau diujikan di hadapan Penguji Nah Caranya begini Cara yang pertama Pastikan bahwa Skripsi itu sudah dibuat Nah kalau sudah dibuat Sudah sesuai Prosedurnya Bagian-bagian yang terdapat Dalam bab itu Sudah sesuai Sudah terisi semua Misalnya ada lima bab Bab satu Terdiri atas Latar belakang Rumusan masalah Tujuan Manfaat Lalu Bab dua Berisi tentang Kajian teoretisnya Bab tiga Berisi tentang Metodologi penelitiannya Bab empat Berisi tentang Pembahasan Dan bab lima Berisi tentang Penutup Yang terdiri atas Simpulan dan saran Semuanya terpenuhi Maka Langkah pertama ini Adalah langkah Yang Baik Dan Cara yang kedua adalah Menarik Perhatian pembimbing Dalam menarik perhatian pembimbing ini Carilah Judul Carilah Apa namanya Sesuatu yang Agar tidak ada celanya Misalnya Penggunaan IED nya sudah Sesuai atau belum Nah Sebagus apapun Skripsi Seunik apapun Judulnya Ketika Ejaan Yang digunakan Atau Cara penulisan Cara pengetikannya Tidak sesuai dengan Kaedah penulisan Bahasa Indonesia Pasti pembimbing Tidak akan Nasisi Begitu ya teman-teman Demikian Sebaliknya Meskipun Skripsi itu Sederhana Penelitiannya Sederhana Bukan termasuk Hal terbarukan Tetapi Unik Dan Ejaan yang Digunakan Sudah sesuai Pola penulisan Bahasanya Sudah sesuai Dengan tuntutan Perguruan tinggi Saya yakin Dan percaya Pembimbing akan Menyetujuinya Oleh sebab itu Kompetensi Atau pengetahuan Penulis Skripsi ini Berkaitan Dengan Penggunaan Bahasa Baik Ejaannya Cara pengetikannya Termasuk Mengikuti Sistematika Yang diminta oleh Perguruan tinggi Itu merupakan Hal yang Sangat penting Teman-teman Di Kuliah-kuliah Pertama Semester 1 Atau semester 2 Kan Anda Telah Mempelajari Mata kuliah Bahasa Indonesia Untuk perguruan tinggi Jurusan apapun Pasti akan Belajar Bahasa Indonesia Nah Akan ketemu Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia Kenapa harus Ada mata kuliah itu Karena Anda akan Dilatih untuk Berbahasa Indonesia yang Baik dan benar Baik dalam Bentuk tulisan Maupun tulisan Nah Dalam bentuk tulisan ini Diantaranya Termasuk Mampu membuat Hasil penelitian Seperti skripsi Itu yang kedua ya Teman-teman Sekarang yang ketiga Ini yang penting Konsistensi terhadap Apa yang dikoreksi oleh Pembimbing Jika pembimbing Mengoreksinya Jangan Tunda-tunda lagi Hari ini dikoreksi Segeralah Perbaiki Besok Upayakan Sudah harus diantar Hasil koreksinya Jangan menunggu lama Dua minggu Tiga minggu Satu bulan Terlalu lama waktunya Sehingga Kalau misalnya Dikoreksi Maka harus cepat Diperbaiki Dan diantar Karena konsistensi itu Sangat penting Jadi Teman-teman mahasiswa Kalau sudah konsistensi Insya Allah Bisa Menyelesaikan itu Dalam waktu Yang tercepat Karena sesungguhnya Konsistensi itu Sangat dibutuhkan oleh Pembimbing Yang berikut Janganlah pernah bosan Dengan pembimbing Nah ini adalah Tantangan terberat Setiap orang Ketika Dikoreksi Oleh Pembimbing Skripsinya Dicoret-coret Disuruh ganti Diberi tanda-tanya Yang besar Tanpa keterangan Kata-kata Membuat orang bingung Dan biasanya Mahasiswa Merasa bahwa Ini bagian dari Tantangan yang Tidak harus dihadapi Oleh sebab itu Kalau menemukan Halal itu Jangan pernah bosan Perbaiki lagi Masukkan lagi Entah itu Bagus atau tidak Bagus Yang diperbaiki Sesuai Ataupun tidak Masukkan saya Sama pembimbing Buatlah pembimbing Merasa tertantang Karena sesungguhnya Pembimbing itu Juga Punya jiwa Malas Untuk Membaca Skripsi kita Kalau skripsi itu Baginya tidak menarik Sehingga Begitu kita Sodorkan skripsi Dia enggan Untuk membaca Semuanya Paling tinggal Langsung diberi Koreksi Pada halaman Pertama Kedua Lalu dikembalikan Disuruh Perbaiki dulu Tetapi Kalau Apa yang kita Buat Menjadi menarik Bagi pembimbing Termasuk Konsistensi Tadi Pasti Pembimbing akan Bergairah Untuk membaca Malasnya Tadi itu Hilang Pasti dia bergairah Untuk membaca Ya Siapun itu Kalau juga Tidak sesuai Dengan selera Akan Tidak menjadi Hal yang Dinikmati Saya beri contoh Mungkin sederhananya Ketika teman-teman Mau membaca Tulisan Temannya Yang tulisan Tangan itu Seperti cakar ayam Tidak jelas Apa yang ditulis Maka Metode membacanya Adalah Metode lewat Adalah Apa ini yang ditulis Seperti itu Begitu juga Pembimbing Pembimbing Karena mereka memang Dalam pola pikirnya Adalah ilmu pengetahuan Tentang Cara Memimbing Telah mereka peroleh Terus juga Pembimbing itu Bukanlah Orang sembarangan Yang akan Membaca Skripsi kita Maka Wawasan Keilmuannya Yang diinginkan Alah Minimal sama Dengan Apa yang menjadi Keinginannya Apa yang dibaca Setidaknya Mencerminkan Ilmu pengetahuannya Bisa terkoneksi Dengan skripsi Yang Yang kita tulis Sebab itu Jangan pernah bosan Ada orang yang bangga Skripsinya Dicoret Dicoret Dua kali Tiga kali Ada orang yang Merasa bosan Skripsinya Dicoret Tujuh kali Sepuluh kali Sebetulnya Semakin bagus Skripsi dicoret Itu menandakan Kualitasnya Akan menuju Kualitas yang baik Karena Koreksi itu Bukanlah sebuah Hukuman Tetapi Koreksi itu Menjadikan Mutu Kualitas Skripsi itu Akan menjadi Baik Oleh sebab itu Jadikan Koreksi itu Sebagai bagian Dari untuk Melengkapi Hal-hal yang kurang Gitu ya teman-teman Saya kira itulah Hal-hal yang Yang perlu teman-teman Hadapi Sebagai cara Untuk Agar skripsi ini Bisa Cepat Disetujui Pembimbing Insya Allah Ini Bisa membantu Jangan lupa Like Subscribe And share Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih